Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer Tampil keren dan fashionable? Siapa sih yang gak mau demitian? Gak dipungkiri, fashion adalah kebutuhan setiap orang Menggunakan pakaian bermerek Jam tangan, sepatu, dan tas keren Semua dilakukan agar bisa tampil fashionable Anyway, tahukah kamu Kalau dibalik penampilanmu yang fashionable Ada hewan yang dijadikan sebagai bahan utamanya loh Seperti 5 hewan berikut ini yang seringkali dijadikan kebutuhan fashion manusia Kita lihat sama-sama yuk ada hewan apa saja Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu Agar kamu tak ketinggalan update terbaru dari channel Hewan Populer 5. Burung Unta Hewan yang seringkali dijadikan kebutuhan fashion manusia adalah burung unta Kalau kamu tahu brand Hermes dan Prada Brand tersebut diketahui seringkali menggunakan burung unta Untuk produk tas-tasnya berdasarkan penelitian selama berbulan-bulan Dijelaskan oleh salah satu tukang potong burung unta Jika bagian kulit bagian dalam burung unta merupakan area paling istimewa dan mahal Yang mana bagian kulit tersebutlah yang menjadi material utama Tas-tas mahal dari rumah mode papan atas di Eropa Jadi nggak usah heran ya teman-teman Kenapa barang dari brand Hermes dan Prada itu bikin jiwa Miss Queenmu bergetar For your information nih Kalau peternakan burung unta Hermes terbesar ada di Afrika Selatan 4. Buaya Sudah menjadi rahasia umum jika banyak item fashion yang berasal dari kulit buaya Kulit buaya memiliki motif yang sangat bagus Sehingga sangat pas untuk dijadikan sebagai bahan jaket dan tas Harganya pun nggak main-main Ada yang mencapai 1,6 miliar rupiah Seperti tas Hermes Matt Crocodile Burkhead Yang mana tas ini terbuat dari kulit buaya? Dan talinya memiliki 10 karat berlian putih Selebriti tanah air yang akrab dipanggil Princess Shahrini Seringkali terlihat mengenakan item fashion Dari kulit buaya dengan harga yang nggak main-main Sebut saja tas Hermes Birkin Deloniques Himalayan Crocodile Palladium Yang diketahui dijual dengan seri sama seharga miliaran rupiah Terbuat dari kulit buaya asli Hal inilah yang membuat tas Hermes menjadi sangat mahal Yang mana kulit buaya yang digunakan pada tas Hermes Diperoleh dari Australia Dan kulit buaya di Sungai Nil Kulit buaya berkualitas pun sengaja dipilih saat pembuatan tas ini Seperti buaya itu tidak boleh luka supaya kulitnya tidak cacat Jenis reptil lainnya yang juga menjadi bahan untuk tas Yaitu kulit ular Karena kulit ular dinilai unik dan eksotis Sehingga sangat menarik Selain itu tekstur dari kulit hewan reptil Cenderung halus serta elastis Namun sayang jenis material kulit yang satu ini tidak begitu kuat 3. Sapi Sapi adalah salah satu hewan yang banyak dikonsumsi oleh manusia Karena dagingnya yang sangat lezat Selain dagingnya nih teman-teman Rupanya kulitnya juga sering dijadikan sebagai bahan kebutuhan item fashion manusia Disebutkan bahwa material dari kulit sapi Kohite Adalah jenis kulit yang paling bagus kualitasnya Bagi banyak orang Gak jauh berbeda nih dengan hewan sebelumnya Kulit sapi ini seringkali dijadikan sebagai bahan pembuatan tas kulit wanita Ataupun tas kulit pria Kulit sapi banyak digunakan karena kulit ini punya ketahanan yang baik Untuk membawa banyak barang bawaan dalam tas Selain itu kulit sapi ini untuk dijadikan bahan tas sangat tahan lama Jadi selain elegan dan keren Tas dari kulit sapi juga awet loh Nah yang gak kalah pentingnya nih Ketersediaan dari bahan baku, sapi yang memadai, dan banyak Di Indonesia sendiri material atau bahan kulit sapi yang berkualitas tinggi Dan paling bagus adalah sapi Jawa 2. Domba Serupa dengan sapi? Material kulit domba juga sering digunakan sebagai item fashion manusia Lebih tepatnya jadi bahan pembuatan tas Jika dibandingkan dengan kulit sapi Material kulit domba sebenarnya gak jauh berbeda Namun yang membedakannya disini Kulit domba atau Lamp Skin Leader ini Punya tekstur yang lembut Jadi kalau kamu suka tas dengan bahan lembut Tas berbahan kulit domba ini bisa menjadi pilihan yang tepat bagi kamu Kulit domba memiliki tekstur yang lebih lembut Karena pori-pori pada kulit domba lebih rapat Jadi gak heran ya Kalau tas berbahan kulit domba ini memiliki banyak penggemarnya sendiri Nah selain dijadiin tas nih teman-teman Kulit domba juga populer untuk bahan pembuatan jaket Mantel Ataupun sarung tangan Karena kulit domba ini gak seperti kulit sapi Yang memiliki ketebalan lebih Lamp Skin Leader ini memiliki tingkat ketebalan yang tipis 1. Kelinci Siapa sih yang gak jatuh hati sama hewan lucu ini? Selain memiliki wajah yang imut Hewan ini juga memiliki bulu yang lembut Bulu lembut kelinci ini biasanya diolah menjadi item fashion trendy Yaitu sweater Shell Dan pakaian hangat lainnya Sangat pas lah ya untuk negara yang memiliki musim dingin Di Indonesia sendiri tempatnya di Jawa Timur Seorang warga berhasil memanfaatkan limbah kulit kelinci Yang diolah menjadi kebutuhan fashion manusia Dari limbah kulit kelinci yang semula dibuang di sungai Disulap menjadi aneka kerajinan tas, dompet, dan sendal yang lucu Menurut Dinca Srihartati yang membuat kerajinan kulit kelinci ini Idenya berawal dari rasa prihatin banyaknya limbah kulit kelinci yang dibuang di sungai Karena di tempat tinggalnya banyak pedagang sate kelinci Oh iya penghasilannya dari kerajinan limbah kulit kelinci ini Bisa mencapai jutaan rupiah loh Itu dia 5 hewan yang sering dijadikan kebutuhan fashion manusia Kalau kamu sendiri di rumah punya fashion berbahan hewan apa saja nih Kasih tau kami di kolom komentar ya Sebelum tayangan ini berakhir Jangan lupa like dan share video ini Agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik Dari hewan populer Jangan lupa like dan share video ini Terima kasih.